Satu hari di Swiss, kira-kira bisa main kemana aja ya? Hai guys, welcome back to our YouTube channel. Di vlog kali ini kita mau share pengalaman kita satu hari ke tiga lokasi sekaligus. Mulai dari Grindelwald dengan kabel car ke Pegunungan Es-nya, kemudian Lauterbrannen yang terkenal dengan panorama lembah, sungai, dan air terjun-nya, dan terakhir ke Blause yang terkenal dengan air super jernih-nya. Perjalanan kita mulai dari penginapan kita di area Beatenberg, di mana kita menghabiskan empat hari tiga malam di sini untuk mengeksplore berbagai tempat wisata di Swiss. Beatenberg ini terkenal dengan lokasinya yang berada di atas gunung dengan view langsung ke Danau Thun dan jajaran Pegunungan Jungfrau. Tapi kita akan bahas Beatenberg ini di vlog berikutnya ya. Anyway, langsung aja yuk tonton keseluruhan kita di vlog kali ini. Kita tiba di Grindelwald. Wah, hari ini udaranya lumayan panas 18 derajat. Lihat nih gunung semua. Wah. Lisa. Hai. Panas guys. Panas banget. Panas. Ini city center-nya di sini. Kecil sih. Hari ini kebetulan hari Minggu, kalau di Interlaken tuh beberapa toko masih buka. Tapi kalau di Swiss katanya hari Minggu tuh rata-rata pada tutup ya. Ini hari Minggu ya guys. Jadi banyak toko yang tutup-tutup gitu. Kita akan naik ke atas. Katanya di atas ada cable car. Dari tempat parkir tadi tinggal lurus aja. Katanya jalan 10 menit. Nanti kita tiba ya di cable car-nya. Dan tibalah di Grindelwald first. Kita bakal naik cable car dari sini guys. Kita di sini nanti naik ke atas katanya kayak cable car 25 menit sekali jalan. Jadi kita beli paket yang 78 Swiss franc. Ini nanti kita bakal naik cable car ke paling atas guys. One way. Habis itu kita bakal turun setengah jalan dengan cable car. Dan setengah jalan lagi naik sepeda. Ini pkc harganya 78. Atau sekitar 1,4 juta ya. Masuk, masuk, masuk. Masuk, masuk, masuk. Buat terakhir, buat terakhir. Masuk, masuk. Masuk, masuk, masuk. Masuk, masuk. Masuk, masuk. Masuk, masuk. Jumfran yo. Jumfran yo 180 franc. Meskin, meskin. Udah banyak kartu kredit? Tadi kembit lagi. Gunung itu bukan sih? Oh, sama saljunya. Saljunya. Turunnya gitu bukan? Nggak, nggak, nggak. Oh, nggak gitu. Nggak. ini oke kan, tidak terlalu buruk ya terus kan gue gini, terus dia ini pake HP gue, gue gini gitu, bener-bener takut kenapa? paling-paling dia ke Zuri, Lucerne di otak Zuri, bagus gak sih? ceritanya ya kota ya kota wow lu bisa, wow ini udah cakep nih wow wow itu first glider tuh di bawah tuh eh, kita ngeliatur mencet lu sih, jadi apa? Jungfrau Aiger, Munch, Jungfrau ini Aiger Aiger tuh yang ini, yang agak black-black itu terus belakangnya tuh yang ada pointy itu Munch itu yang di sana yang paling tinggi Jungfrau kita tiba di Grindelwald Fierce namanya udah paling atas ya ini bagusannya kemarin ya? iya ini cuma dua ribuan meter doang dan gak begitu dingin ya guys ya terus udarnya juga lumayan panas disini kalau naik ke sana itu ke First Cliff Walk tapi, kalau gua sih biasanya naik First Cliff Walknya itu itu kita lewat restoran lebih gampang kalau gak kita mesti naik gini kita mau ke Cliff Walknya kita mau ke Cliff Walknya wah gila sih antriannya panjang banget guys wah antriannya kita makan di atas ini ini kalian bisa ambil sendiri minumannya makanannya sistemnya kayak di IKEA gitu guys harga air harga air aqua 5,7 ini harga pastanya 18,5 suspa harga air 21,5 ada burger juga tuh ada yang pasta falafel 23,5 menu-menu lain ya 20an lah guys kira-kira ya ini lebih murah sih dibandingkan kalian makan di bar di bawah bar atau cafe-cafe di bawah gitu di apa namanya ya di jalan di 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 siapernya? gak tau deh chicken schnitzel dan fries sama ini sejenis currywurst gitu dengan rosti ya ini enak ya ini 21,5 ya eh bisa gak? 22,5 yang Lucy ini 21,5 enak sih enak sih enak sih enak sih enak sih enak sih tiga kayak tiga menu western jadi kayak gini-gini ada western schnitzel sama Luisa nya Luisa dia pergi dengan paragliding bersama ya kayak ada nalian yang gitu di lu juga kan iya kele tadi gua belum pernah banyi nyamping gua juga belum gak pernah para gliding kan belum para gliding gak pernah iya pernah para gliding apa para sailing 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 gua tetap tidak pernah sekali lagi ya karena ke Yongfroyok naik kereta ya lama banget 1,5 jam kalau dari Grindelwald sini kita naik ke Pelkar dulu cepat kan naik Agri Express lalu setelah itu baru ganti ke kereta gitu itu sekitar untuk lebih cepat 40 menit lah naik turunnya bodoh bodoh sekali jadi kita berhenti disini kita nanti bakalan naik sepeda dari atas sana karena kita beli paketnya tuh yang ada sepedanya guys ini kita mau naik trotter bike pakai helm isi formulir terima kasih oke oke terima kasih yuk go wuuh woooo woooo waaaah wuuh 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 wah gila view nya guys wah gila cekap banget sih guys ternyata sepeda tuh tipe sepeda yang berdiri gini guys jadi kita nggak ada cyclingnya gitu loh nggak ada injek aja kan tinggal berdiri doang terus kita turun kebawah selamat menikmati menepi dulu ya 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 waaah jadi untuk penggemar atau pencipta trotibike sebenarnya di Syamoni kemarin itu harusnya ada cuman di Syamoni masih bersalju ya jadi jalannya masih belum snow free makanya masih belum tapi disini kelihatannya sudah snow free makanya trotibike dibuka padahal sebenarnya summer season officially terbuka tanggal 1 Mei setengah jam dari Green Road Wall tadi sampai lah kita di Lauterbräunen gak tau nih spellingnya bener gak Lauterbräunen disini cuman liat air terjun katanya dan ini siang sore ya jam 4 kurang 5 panas banget 25 derajat bagus tapi maksudnya kalau jam segini masih terang ya masya udah ya masya mas ya 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 bener lu panas ya apa tuh disini ini oh itu di atur jurnya di belakang sini ada doa janya juga cakep buat foto spot ini kalian naik gini bagaimana tanggal ya, cuma gitu aja ya tapi dia ada satu tempat yang keren banget sih sebenernya kalau kita mau turun ke bawah tuh tadi ada gereja bisa menikmati sungai ya dan itu gereja dari jauh aja keliatannya besar di sebelah sungai gitu keren sih kita cuma buat foto, background doang karena kita kayaknya masih mau kejar satu tempat lagi itu dia air terjunnya, segitu doang guys ini bener-bener cepet banget quick-quick photo shot foto spot doang nah disini, Lauter Branden enaknya tuh ada stasiun kereta Luz jadi, tepat di sini tepat di sini, di tempat tadi kita foto jadi kalau kalian mungkin yang gak ikut tour gak ada private car dan sebagainya, kalian bisa naik apa namanya, kereta di sini tadi ada tulisannya ada yang bisa ketik interleken langsung macem-macem cuma, kalau penginapan sih gue gak tau ya tadi kayaknya keliatannya lebih kayak ke chalet-chalet, atau ada hostel gitu-gitu ya rumah-rumah kecil gitu ya, bukan hotel gitu ini bener-bener kayak village sih, kalau gue rasanya ya tenang gitu nah ini, kayak kita ini mau nembus, karena kita tadi parkir di seberang kalau gak salah, ini mau nembus lalu kita masuk ke keretanya keretanya tuh di atas, Tulus ya bukan MRT ya keretanya tuh di atas, tapi stasiunnya di bawah itu itu gitu ya ya ee 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 latar Brunan ee Gindubal Fierce, sini, 2200 ya tapi dari sini kita bisa ngeliat Eiger bisa ngeliat Munch, bisa ngeliat Jungfrau gitu kan ee gitu kita tiba di Blaussee kita beli tiket dulu, ini Blaussee ada biayanya kita hari ini mau ke Blaussee ini ini danau yang terkenal dengan airnya yang super jernih terus ada ikannya juga nanti kita masuk ya tadi kita habis beli tiketnya disini tiketnya gak gitu mahal sih jadi rame-rame tuh sekitar 134 franc gue lupa harganya berapa nanti kita lihat harganya berapa ya pintu masuk ee ayo, ayo, sini dulu ayo, 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 ayo itu udah kayak garis gitu ya wah, keren banget itu udah kayak garis gitu ya itu garis apaan ya, putih-putih ya ini yang cabut kayak awan kok ada garisnya gitu ya iya diam aja disini oh disini banyak ikannya teman jauh kemudian iya hasilnya siap hasilnya siap ini jadi dikasih tau tuh kalo disini keunikannya tuh airnya bukan dari air gunung ya iya jadi bukan air yang turun ke bawah gitu lho ya bukan, bukan kalo gak salah denger ya itu air itu kayak dari mata air dibawah gitu ya dan dia ini warnanya jernih banget terus abis itu ikannya itu tadi dia bilang apa? kalau ditulisannya sih itu tulisannya truts ya truts kayak salmon kan ya dan ini ikannya gak boleh ditangkap ya masih dan akhirnya jernih buat oret kayak ijo-ijo toska gitu ternyata ada sungainya juga disini ya orang-orang suka turun ke bawah ya buat ngapain coba ini ada kayak satu jembatan kecil wah segar banget dan blouse ini menutup aktivitas satu hari kita di Swiss di vlog berikutnya kita akan ajak kalian ke penginapan kita di Beatenberg untuk 4 hari 3 malam selama di Swiss so jangan lupa subscribe to our youtube channel buat keseruan kita liburan selama di Swiss diawaـ di Terima kasih.